Pemirsa objek wisata di Kabupaten Kerinci yang menjadi tempat destinasi saat Idul Fitri, yakni air terjun telun berasap. Wisata alam yang berada di kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci ini, ramai pengunjung saat Idul Fitri tahun ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Tepes Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Wisata Air Terjun Telun Berasap Wisata ini terletak di desa Telun Berasap, kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Yang paling unik di lokasi wisata ini, yakni duansa alam asrinya. Dengan dikelilingi oleh hutan yang lebat, serta percikan air terjun, membuat suasana wisata terasa menyejukkan bagi pengunjung yang hadir. Dikatakan oleh Rego, selaku ketua adat setempat. Pada Idul Fitri tahun ini, wisatawan yang hadir cukup ramai, yakni sebanyak 2.000 orang perharinya, baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Lanjutnya, untuk harga tiket masuk berada di angka 15.000 rupiah untuk orang dewasa, 10.000 rupiah untuk anak-anak, serta 10.000 rupiah untuk biaya parkir. Hari yang kedua, setelah lumayan lah. Hari kemarin memang jauh beda, cukup ramai. Ini kita bukanya dari kapan, Bang? Dari kemarin. Dari sebelum lebaran atau setelah lebaran? Setelah lebaran. Setelah lebaran, Bang, ya. Artinya dari lebaran setelah lebaran pertama, kita sudah mulai buka. Iya. Halim Adrian, Jek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.